Film terbaru dari Ernest Prakasa yang berjudul Susah Sinyal mendapatkan antusias yang baik dari penonton film Tanah Air. Film drama komedi ini juga sudah meraih banyak penonton sejak penayangan perdananya. Lalu seperti apa tanggapan Ari Keriting tentang hal tersebut? Melihat dirinya juga terlibat dalam film yang dirilis bulan Desember 2017 itu. Alhamdulillah sih, sejauh ini film Susah Sinyal mendapat sambutan yang cukup baik dari penonton. Review-reviewnya juga menyenangkan. Ya, kita sih sebagai pekerja filmnya cukup bahagia lah karena ternyata Susah Sinyal bisa diterima dengan baik. Dan ini memang bukan mengenai jumlah penonton saja ya, tapi bagaimana sejumlah penonton yang menonton itu bisa mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Tapi kita sih lebih melihat bagaimana respon penonton terhadap film ini sih. Bukan hanya menjadi pemain saja, Ari Keriting juga berkesempatan untuk menjadi komedi konsultan dalam film Susah Sinyal. Ia juga akan menjelaskan seperti apa pengalaman dan cara kerja dari komedi konsultan. Kalau menjadi komedi konsultan itu sebenarnya sih bergantung pada visinya direktur juga sih. Kita sebagai komedi konsultan itu sebenarnya duduk untuk menerjemahkan visi seorang direktur terhadap filmnya. Memang sih kita berusaha sedapat mungkin untuk bisa memaksimalkan potensi komedi yang ada ya. Tapi bagaimanapun juga itu kan balik-balik ke selera direktur. Sebenarnya yang paling utama itu adalah kita memahami pattern komedi yang akan ditawarkan. Nah, di Susah Sinyal ini juga seperti itu. Jadi ada skrip, kemudian ada karakter, kemudian ada situasi. Dari karakter situasi ini, apa tuh komedi yang bisa kita bangun? Jadi memang tanggung jawabnya seorang komedi konsultan sih untuk memaksimalkan itu di lapangan sih. Terima kasih telah menonton!